Intro Kalau kita belajar dari Waterpenyamin Ya dicari sarana murni Sarana murni itu apa? Dialog, konsensus Oke Lah ini yang belum ketemu Gitu loh Lah ini akan ketemu kok Jadi jangan berharap Yang dikatakan yang sekarang ini koalisi terjadi Enggak Koalisi yang terjadi ini nantinya pun dikianati kok Selamat sore rekan-rekan RKN dimanapun Anda berada Kembali lagi kita bertemu dengan acara diskusi titik temu Ini adalah merupakan program akhir pekan dari RKN Radio RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua Isu-isu aktual, isu-isu hangat, isu-isu yang menjadi pembicaraan banyak orang Dan pada kali ini Kalau ini nih isu Mungkin bukan isu of the year nih Mungkin isu multi-years nih Kayak anggaran aja Isu multi-years Kita pada kali ini kita akan membahas tema Kota Katik Capres 2024 Kita coba Romo ini gimana nih Tadi dilemanya PDIP Apalagi Bang Kodari bilang ini menarik Karena gimana pun posisi PDIP Partai yang bisa maju sendiri Dan kondisinya dilema antara Puan Ganjar dan pilihan-pilihan lain Romo ngeliatnya gimana Romo Pasti ya PDI tidak akan sendiri ya Karena dalam sejarah Indonesia itu kan selalu Mengapa kita sampai sekarang politiknya stabil itu Ya kompromi Kompromi Yang itu yang dikatakan Mbak Terbin Yamin ya Sarana Murmi itu titik temu konsensus Maka kalau kita melihat Sejarah partai-partai kita ini Setelah reformasi itu Itu selalu Mengapa sampai titik akhir Tak ingat kasus Pro Mabod Kurang apa malam sudah diberi Bukan ukur baju Bukan ukur baju Sudah dapet baju ya Dapet baju tiba-tiba bisa berupa Karena selalu Saya rasa Ibu akan melihat Tantangan global saat ini Oke Karena akan menghadapi situasi Dimana kita menghadapi dengan Setelah Covid Ada krisis global Perang Rusia-Ukraine Ketegangan China-Taiwan Dan ketegangan itu Membawa implikasi ya Bahwa krisis financial Pasti tahun depan terjadi Pangan terjadi Energi terjadi Pasti butuh yang namanya Politik yang stabil Oke Nah untuk politik stabil itu Pasti akan dicari Sebuah konsensus Nah konsensus politik itu Maka akan dicari Bagaimana pertarungan itu Harganya tidak terlalu mahal Oke maksudnya Jadi pertarungannya Sampai benar-benar rusak gitu ya Iya ya Siapa yang akan menentukan Ya tergantung dari Bagaimana Pak Jokowi Akan berembut dengan Ibu Mek Jadi kalau Romo Romo mau mengatakan bahwa Ini benar gak saya bilang Ketika misalnya nanti Sampai misalnya Puan maju lewat PDIP Ganjar maju lewat Entah KIB misalnya Dan ada satu calon lain Siapa gitu Itu salah satu Pertama beradaan Ya kemungkinan akan Dua calon Karena yang menentukan Apapun ya Pak Jokowi itu Akan menentukan Karena Pak Jokowi Ingin legisinya Dan tidak mau Pak Jokowi Semua karya yang sekarang Dibangun itu Setback Oke Jadi yang harusnya Kan kalau PD itu kan Tetap isinya kan Melanjutkan Apa yang sudah dibuat Oleh Ticatia Soekarno Trisaktinya itu Berdikari dalam bidang ekonomi Dalam bidang politik Kebudayaan Dan Trisakti itu kan Diterjemahkan oleh Pak Jokowi Meskipun tidak sempurna Nah sekarang Ada dua hal Yang Pak Jokowi lakukan Yaitu Bagaimana pembawanan Infrastruktur itu Infrastruktur tetap jalan Dan peminan ibu kota Karena kalau tidak Seide dengan Pak Jokowi Pasti lawannya Akan jual Panennya adalah Bahwa dia akan Menghentikan pembawanan Ibu kota itu Mangkrak Kalau menurut Romo Pak Jokowi Berkomunikasi khusus Nggak sih dengan PDIP Mengenai Ya ya pastilah Udah ngasih Belum sih Saya ngerestunya Kayak sih ini Ya kan gini Dalam hal ini Waktu itu kan berjalan Dan pertemuan Pak Jokowi Dengan Bumega Kan intensif Iya Dan itu kita nggak tahu Jadi Jadi gini loh Dalam politik itu Kita harus melihat simbolik Jadi simbol itu Harus lihat Makna dibalik mata Ya ya Nah makna dibalik makna itu Dalamnya itu Kita harus melihat Tidak hanya Ada yang di depan Tapi yang di belakang Ya Dan konsensus itu kan Kita bisa tahu Jadi Politik itu Terba mungkin Romo setuju nggak Tadi dengan Bang Kodari Mengatakan bahwa Ini mungkin PDIP Lagi Semua politik Semua politik bisa terjadi Katakan Kang Sobari Sorry sorry Kang Kodari bisa kan Sampai Sobari Kang Kodari juga bisa Tapi juga Mirip juga Tapi beda Kalau yang satu budayawan Karena gini Aktivisnya Selalu sekarang Aktivisnya berbeda Tetapi Semuanya kan mencari Satu titik Keseimbangan Dimana ingin Menyelamatkan Bangsa ini kan Saya paham Teman saya ini Karena dia ingin Bagaimana Indonesia ini Tidak berdarah-darah Itu kan Maka dia juga Punya pilihan Tidak berode Tetapi persoalannya Saya juga paham Ada yang darah ini Demokrasi Biasa kan Yang satu mengatakan Ini nggak bisa Karena ini berbahaya Supaya Karena pengalaman Dulu Traumatik Kalau nanti Diberi kesempatan Muncul Ditaktor lagi Itu kan persoalan kan Maka ini diselesaikan Kalau kita belajar Dari water penyamin Ya dicari sarana murni Sarana murni itu apa? Dialog Konsensus Oke Lah ini yang belum ketemu Gitu loh Lah ini akan ketemu kok Jadi jangan berharap Yang dikatakan Yang sekarang ini Koalisi terjadi Nggak Koalisi yang terjadi ini Nantinya pun dikianati kok Udah kelihatan kok Iya loh nantinya Jadi Janur sebelum ada Janur Kuning Itu nggak terjadi Jadi apa yang dilihat dalam Jejak pendapat Kompas Itu sebuah rehatas politik Yang dibaca oleh publik Publik paham Bahwa Kodnipan partai politik Itu tidak bisa diharapkan Karena dalam politik itu Ada yang dihitung Dua des Saya dapat apa Memperoleh apa Karena dalam sejarah partai politik Tidak ada yang berani oposisi Oke Itu loh Itu lanjut Saya coba Aman Romo ini Solusi Tadi kan Ini terpecahan Nanti saya akan tanya juga Ke Mas Yohan Masalah khawatir Masalah perpecahan Tadi skenario tadi Itu Romo Sama juga Berpikirnya tentang skenario Tadi yang memungkinkan Dan Label-label Identitas itu Yang bisa sedemikian lentur Ya label-label itu selalu ada Tidak hanya di kita Maksudnya Tadi sampai switch Misalnya tadi Sampai bang Ya itu kan label itu kan tergantung ya Kalau dalam bahasa Kangak Muslim Adhuragman Ya tergantung siapa yang melabeli kan Jadi labeling itu selalu ada di Amerika juga Tapi persoalannya kita ini Masalah kita ini kan Politik itu kerap dari kan Tidak rasional Irasional Nah ketiga politik itu irasional Akan muncul itu Seran Anda Soalan Memang Agak berat Untuk diwujudkan Karena apa Karena Masyarakat kita itu kan Apalagi Kelas menengah Kelas atas itu kan Mengendaki Dari surveinya kompas kan Tetap dua periode kuat Dan tidak mau Diga periode Kompas fix dua periode surveinya ya Fix Kuat Kecuali Saudara kita ini Mampu membalik Membuat survei baru Itu menarik nih Ketika di bilang Publik juga sadar Rasa menit Romo Kalau Romo ngeliat nih Dari sisi komunikasi politiknya Dengan kota katik Ini kan publik jadi penasaran Itu publik jadi penasaran khawatir Atau jadinya santai aja Ya udah lah Nanti juga di ujungnya Akan berubah lagi Publik itu kan Kan sebenarnya berharap terjadi konsensus itu sebelum last minute kan Maka kalau dari hasil jejak pendapat kompas itu kan ingin mengatakan bahwa kalau bisa Segeralah itu calon-calon itu bisa di clear tahun ini sebenarnya Tetapi publik itu tidak punya trust bahwa partai politik itu akan men-declare Kesulitannya sekarang ini adalah Pertama partai-partai politik ini masih mencari dominasi mayoritas ini menunggu PDIP nyalonkan siapa Jadi kuncinya itu di PDIP selama PDIP masih menunggu Yaitu bayang time ya menunggu waktu yang pas Ya mereka mencari posisi tawar gitu loh Jadi kayak Muhammad itu safari kemana-mana Kemudian tiba-tiba dia memanuber Tapi kan Muhammad juga dijewerkan kemarin oleh Gerindra kan Artinya dalam politik saat hari ini Antara saingan antara Gerindra, Nasdem, kemudian Demokrat Ini kan mencari posisi Dalam mencari posisi itu selalu mencari tawar-menawar Supaya apa? Memenuhi 20% itu Jadi belum tentu bulan tahun ini selesai Romo ini kalau tadi kan Bang Godari bicara realistis dua calon Eh dua calon Tapi kalau bicara idealnya menurut Romo itu sebenarnya berapa calon sih? Dengan konstelasi kekhawatiran perpecahan Ya dua-dua pilihan itu minus malu Gak ada pilihan yang terbaik Gak ada yang terbaik Sama aja nanti ketemu dua calon itu Karena gini loh Politik identitas itu selalu menjadi bagian dari yang namanya Sebuah jualan politik Karena apa? Politik kita itu tanpa politik gagasan Ketika politik bawasan tidak didorong dalam regulasi KPU dan bawaslu Itu tetap aja politik yang dimainkan Karena politik identitas itu kan gampang Karena biayanya murah Nah maka harusnya sejak awal Baik KPU dan bawaslu sudah membuat aturan yang rigid Sehingga masyarakat itu mendapat pendidikan politik sejak awal Ini Romo ini pertanyaan iseng aja Dibilang pemimpin kita bukan politik gagasan gitu Ini kayaknya para capri-capri sini udah pidato di mana-mana Gak ada gagasannya Tapi gak ada gagasan Menjawabin tantangan seperti gak ada Gagasan itu kan Kalau kita lihat bagaimana Soekarno, Hatta, Tan Malakas, Tarir Itu kan punya gagasan-gagasan Kalau misalnya kita tiga yang tertinggi tadi Yang disurvey Ganjar Prabowo Anis atau Ganjar Anis Prabowo Tapi belum ada yang menawarkan gagasan Belum ada Nah misalnya menawarkan gagasan tentang krisis pangan bagaimana sih menjawabin Kan belum muncul Oke Idealnya nih tinggal dua tahun lagi harusnya udah keluar Ya harusnya udah keluar Artinya gagasan itu kan harus diwujudkan Dengan parameter yang jelaskan Sehingga mereka sudah mampu menawarkan tentang Apa yang tidak mereka bangun Misalnya dalam konsep Indonesia masa depan Dalam menghadapi suatu krisis global Romo Tadi sempat disebutkan Kalau tau-tau di ujung ganti baju partai Segala macem itu kurang baik Itu sekarang kan ada potensi misalnya Kan dari tiga nama itu Ya Ganjar udah Tiga yang paling tinggi ya Kalau kita luaskan lagi kelima misalnya Yang namanya paling tinggi Yang juga kan beberapa bukan calon partai Itu gimana Ada masalah kita itu kan Mekanisme penyalonan itu kan 20% ya Dengan 20% itu memang di satu sisi Akhirnya membuat pemilu itu lebih efisien Dalam hal anggaran Tapi di sisi lain Membuat partai juga sulit Untuk menentukan siapa calonnya Kedua Sekarang ini Harus ingat loh Pilihan ini tidak hanya presiden Juga pemilihan anggota Legislatif oleh dari pusat sampai daerah Juga pemilihan gubernur wali kota Setentang Maka figur itu menentukan Ada kotel efek Eko arjas itu Pasti itu betul-betul itu Ingat gak peristiwa awal Ketiga Nasda nyodok Awalnya Menyalonkan Pak Jokowi Nasda mendapatkan timpahan suara Nah pengalaman itu tidak mau PDI terulang kembali Maka ketika PDI Nasda mulai menyalonkan GP PDI langsung kan Reaksi kan Nah ini kan tidak mau terulang itu Karena ini mempengaruhi itu Maka dalam komunikasi itu Selalu kan Simbolik itu penting Nah Maka dalam situasi ini Agak sulit Mayoritas 50% persatu itu sulit Maka dibutuhkan Suatu konsensus Nah konsensus kita itu Selalu detik akhir Detik akhir Problemnya disitu Karena apa Sekarang ini Semua itu kan saling Menyandra satu dengan yang lain Karena gak ada kekuatan Dalam parlemen itu Yang satu Mulai jaman SBI kan juga sama Yang namanya koalisi apapun Detik akhir ini Setelah itu kan Pisah Karena kepentingan berbeda Lah kita lihat Kemampuan Pak Jokowi Juga juji disini Ketika Pak Jokowi Mampu Membangun sebuah Koalisi dan pengertian Yang permanen Dan menentukan Siapa yang akan Melanjutkan Selesi ini Legisi ini Karena ini menentukan Masa depan kita Maka disitulah Kontinuitas pembangunan Akan jalan Dan disitu Akan membawa Kedepannya Kepastian Nah kira-kira Pak Jokowi Kalau tadi PDB Bakal last minute Ya kan Partai-partai nih Nasdem Yang biasa duluan Pak Jokowi bakal last minute Atau bakal Dicepet nih Untuk nentuin siapa Kalau Pak Jokowi Pasti ya Karena mau tidak mau Pak Jokowi Akan ketemu Dengan Mau tidak mau ya Karena bagaimanapun Relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega Pasti dia Pasti dia tidak mau Tidak orang Jawa Dia tidak mau Melangkai Bu Mega Oke Maka kultur Jawa itu Yang harus diperhitungkan Lah partai-partai yang lain Akan derek Ikut di belakangnya Jadi ini yang membuat Mengapa Sekarang ini Sulit untuk diprediksi Karena sekarang ini Lebih kepada apa ya Makna dibalik makna Yang sebenarnya Semua pertemuan Koalisi Itu hanya Seremonial Apakah makna dibalik makna Itu masih bisa disebut Sebagai makna? Ya sebenarnya Tidak ada maknanya Sebenarnya Tapi Karena koalisi-koalisi yang tadi Koalisi-koalisi yang tadi Tadi maknanya itu sebenarnya Jadi Diskusinya Makin gayeng Ini makin seru Sayang waktunya Yang abis ini Kita Kita dibatasi Dengan waktu Kita sekarang sudah masuk Ke segmen terakhir Di segmen ini Tadi kita sudah bahas Panjang sekali Dan luar biasa Kita bisa lihat Ketangguhan Bang Kodari Mempertahankan Tiga poriode ini Dan Mas Yohan Tadi menjelaskan tentang Bagaimana Apa namanya Kekhawatiran masyarakat Tentang Tentang polarisasi Dan Romo Lihat Udah bakal dua calon Dan segala macam Tapi kita Waktu Waktu juga akhirnya Mbak Tasi Kita ingin mendengarkan Dari masing-masing Dari masing-masing Darah sumber Closing statementnya Tentang Kota Katik Capres 2024 ini Saya pertama Minta dari Romo dulu Silakan Jadi persoalan kita ini Kan siapapun Yang akan menjadi Calon presiden Itu akan menentukan Nanti ke depannya Mengangkat Partai politik Kalau dia salah Memilih Presiden Dan wakilnya Itu juga akan Memberi impact Kepada partai politik Maka Partai politik itu Sesangat hati-hati Jadi mengapa Tahun ini Sampai sekarang Belum muncul Siapa calonnya Presiden Dan wakil presiden Karena mereka Masih menunggu Nah Siapa yang Akan menentukan itu Tergantung dari BDIP Jadi Partai politik itu Menunggu BDI menentukan Siapa calon Begitu BDI Menentukan calon Mereka akan merapat Jadi menurut saya Yang harus dilakukan Masyarakat sipil Adalah bagaimana Sekarang Masyarakat sipil Mampu Dalam arti Tidak Terlalu Reaktif Tetapi saatnya lah Politik gagasan itu Dijadikan acuan Bukan lagi Politik identitas Oke Terima kasih banyak Dari Romo Beni Romo Beni Sutiop Pakur Komunikasi Politik Ini menarik sekali Ini diskusi kita Memang seru sekali Kadang-kadang Gini setengah Satu setengah jam Tidak terasa Terima kasih kepada Mas Yohan Wahyu Terima kasih kepada Romo Beni Dan juga Kepada Bang Kodari Dan juga tentunya Terima kasih kepada Rekan-rekan RKN Semuanya Yang sudah Mendengarkan diskusi ini Mulai dari Di Sumut Di Aceh Sampai di Luh Sampai di NTT NTB Terima kasih Tentunya kita Berharap juga Mungkin masukkan Bisa lewat Channel media sosial kita Mungkin untuk tema-tema Diskusi selanjutnya Dan tentunya Apapun Bahasan kita Walaupun beda pendapatnya Seperti apa Kita harapannya Jangan sampai nanti Polarisasi kita Makin berat ya Masalah capresnya Siapa nanti terpilih Tapi kotak-kotaknya Tetap harus kita lihat juga Karena Kita harus menjaga itu Dan saya Hosanda Pangeran Amat Nurdin Bersama Produser acara Edi Koko Serta tim teknis Chris dan Randu Mengucapkan terima kasih Kepada Anda semua Sampai jumpa Dalam talk show RKN selanjutnya Dan tetap Dengar acara ini Dan beri masukan Pada kita semua Dan tentunya Terus Memantau perkembangan Politik kita Untuk kepentingan Kita sendiri Terima kasih Terima kasih